Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Andrew Tate Sang Mantan Kickboxer Kontroversial Kisah Mualaf Andrew Tate sangat menginspirasi banyak orang Beberapa waktu lalu mantan kickboxer dan influencer yang sangat kontroversial Andrew Tate mengumumkan masuk Islam Dalam wawancara dengan jurnalis TV Inggris P.E. Morgan Andrew Tate mengatakan Islam sebagai agama terakhir yang benar di dunia Saya pikir ini adalah agama terakhir Karena tidak ada agama lain yang memiliki batasan yang mereka tegaskan Hanya muslim yang mengikuti kitab mereka Jadi mereka adalah agama terakhir Ungkap Andrew Tate Dikutip dari laman Sportskida Baru-baru ini Andrew Tate terlihat di Dubai bersama mantan petarung MMA Tam Han Dalam sebuah video yang tersebar di lini masa media sosial Han tampak mengajari Tate sholat Ia diketahui pernah mengungkapkan pandangan positif terhadap Islam Ini diakini menjadi pertama kalinya dia secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang muslim Dilaporkan BBC Sosok Andrew Tate kerap menjadi bahan pemberitaan sejak 2016 Ia disebut kerap mengucapkan kata-kata kontroversional mengenai perempuan Akibatnya, Andrew Tate diblokir oleh pengelola media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, hingga Youtube Kami menutup kanal yang berhubungan dengan Andrew Tate karena telah melakukan beberapa pelanggaran panduan komunitas Termasuk terkait aturan ujaran kebencian Jelas pihak Google Di Instagram Andrew Tate memiliki 4,7 juta pengikut saat akunnya dihapus Jumlah itu berkembang pesat dari sekira 1 juta pengikut pada beberapa bulan sebelumnya Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!